Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Inga dan Asan sebagai kameramen Xtreme Motorsport Kali ini kita kedatangan satu unit Kawasaki ZT4RR ya teman-teman ya Dengan tampilannya hampir sama dengan Kawasaki ZT25RR Pokoknya ini perdana banget ke Xtreme Motorsport Jadi omnya bawa kesini ini mau jajan head-on Review kenal pot dari ProSpeed Itu kenal pot Piton sama kenal pot Sackback ya Nanti kita cek sound untuk suaranya gimana Nah untuk Kawasaki ZT4RR ini ZT4RR nih bukan 25RR Double disto Oke lanjut teman-teman Nah untuk Kawasaki ZT4RR ini di Indonesia ini cuma 40 unit Jadi untuk 15 unit itu di Jabutabek Dan sisanya dilempar di luar kota ya teman-teman ya Kira-kira jajan apa di Xtreme Motorsport Pokoknya pantengin terus video ini sampai habis Jangan skip Oke guys nah ini dia Barang-barang yang akan digantikan di Kawasaki ZT4RR nya Ini dia teman-teman ya Di antaranya ada RLTD dari wire juga Kabel Shytone Red Cable ya teman-teman ya Jadi apa sih keunggulahannya Red Cable ini Dia itu memperpadat tarikan teman-teman Jadi biasanya kan D-25RR itu Tarikan bawahnya lemot Jadi kurang berisi Jadi harus dipakai ini Biar berisi lagi Terus ada Stop lamp Project 1 3 in 1 Yang clear ya teman-teman ya Tambah lagi Ini apa nih Ada Triple lamp Dari wire juga Terus Ada lagi filter udara Dari wire juga Nah untuk filter udara ini Nah teman-teman ya Rekomendasi banget buat teman-teman Pakai filter udara ini Karena selain mudah dibersihkan Ini juga kerapatannya hingga 30 mikron Jadi debu-debu kecil Tuh yang terbang-terbang Sampai nyakut-nyakut ke mata Itu jadi belek Itu bisa keserap disini teman-teman ya Jadi rekomendasi banget buat teman-teman Pakai filter udara dari wire 3 ini Sudah dibersihkan Nah ini juga Ada kenal pot Pro speed Sackback ya teman-teman ya Aduh-aduh-aduh Kita unboxing dulu nih Wow Nah nanti kita Pasangkan di Kawasaki ZDX 4R Dan kita geber-geber Kita dengarkan nanti suaranya Seperti apa Di Kawasaki ZDX 4R Wih mantap Gokil Oke Nanti kita lanjut lagi videonya Kalau sudah terpasang ya teman-teman Oke guys sudah terpasang untuk kenal pot Pro speed python seriesnya ya teman-teman ya Gokil Kebetulan memang lagi rame teman-teman ya Jadi mekanik ini pada Ada yang mau main angin Makanya gue pada omel-omelin dulu Jangan main angin dulu Kita mau review kenal pot python series di Kawasaki ZDX 4R Nya teman-teman ya Ntar kita bakal review 2 kenal pot ya Di ZDX 4R-nya ya Di kenal pot python sama Kenal pot Sackback ya teman-teman ya Ini kita coba dulu yang untuk Kenal pot python seriesnya ya Kenal pot yang paling bacot Di antaranya pro speed nih teman-teman ya Oke lah Tanpa berbahasa-bahasa langsung kita cek sound aja Baru bisa laun aja coba cepat nih Tepat 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 selamat menikmati sekarang juga oke nah begitulah untuk kenal pot piton series di Kawasaki Z-TEC 4 RR nya ini baru aja selesai pengerjaan penggantian triple clamp dari WR3 ini temen temen bisa lihat berwarna pot nah terus ada juga tambahan kabel syaitan ini fungsinya buat memperpadat misalnya kan Z25R itu kan ngepost bawahnya ya jadi dia memperpadat banyak yang mau diganti juga nanti ada winglet dari no brand juga carbon-carbon terus udah mungkin sampai situ aja kita nanti coba guna coba jalan pakai kenal pot suckback nya ya temen temen ya oke nanti kita lanjut lagi oke guys sudah terpasang untuk kenal pot suckback nya di Kawasaki Z-TEC 4 RR nya temen temen ya kita juga kedatangan motor Sipar Pono Li ini Kawasaki Z-TEC 300 sebenernya Kawasaki Z-TEC 25R cuma sama dia bore up 300 nah ini rencana bakal kita check on nih kenal pot cross speed nah ini orangnya nih mau ngapain om modip lampu pro G modip lampu pro G dari 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 GMI produk kok pasangnya di ekstrim pas dia motor crot motor crot ah ah dika gimana tika kurang apa ini motor si nah di cek dulu di cek kurang apa kali par kali par iya double disc ya double disc double disc loh master kopling ya ya ngantuk master kopling plasteran juga belum ngantuk gear-gear juga masih ngantuk ya Allah gimana ini Bang parokok di rumah enggak dipasang kenapa tuh lupa bawahnya pentilnya masih lurus pentilnya masih lurus Hah ada pentil Astagfirullah emang bengkotik astagatika kasih unjuk dong pentilnya eh pentilnya pentilnya ngono ya terinya coba kasih unjuk kan ada mana nih kasih unjuk pentilnya tuh pentilnya kayak gitu wihs kan berapa nih lebih miring masih 250 ribu aja guys pentil miringnya kenapa jadi ini ya depan belakang jadi ngerevi pentil sih sekarang kita cek tepaskan suara kenal pot-warna penalkot dari prospect prospect DJ keempat rr mantap 400cc empat silinder cuy sepanak alat alat 100cc kalau mau ada kecepatan masih boleh oh iya masih bisa langit koreng dibelakang Oke langsung saja kita cek sound kalian penasaran ya tetap pastilah kalian penasaran cuy yuk ini ya kalau menurut gue ini lebih gimana lebih lepas ini lebih lebih ngejambak yang pertama karena dia lebih gede si pistonnya jadi lebih ngejambak yang lebih ngejambak yang lebih ngejambak mantap ini naiknya 50 kan kalau yang gue 60 kita lihat ngejambaknya mana yang lebih ngejambak yuk ya 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 selamat menikmati mantap suaranya gacor banget gila kokil ini kecil ini 50 jadi dia lebih responsif sih tadi kan agak lambat kalau ini meng 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 torsinya beda cuy lebih panjang ini bomba pistonnya lebih panjang ini kan pendek pistonnya serukannya sama pistonnya lebih kecil nah gitu guys buat teman-teman suka gak kenapanya om paropo apa kenapa ayo nanti kita coba jalan ya guys ya oke mungkin udah segitu aja sekian dari video gue thank you for watching and see you to the next video dadah selamat menikmati tapi jangan-jangan yang di channel luar negeri itu udah di remap tuh masa cuma 90 disini gigi 1 kalau di remap sih bisa tarik 100 atau gak gearnya dirubah yang penting udah kita tahu torsinya gede banget cincu 35 torsinya sedangkan cipana cuma 28 gede cincu cuma 28 guys sedangkan ini 35 coy jauh banget tuh langsung ngejambak cok tuh meri coy tenaganya melimpah ini melimpah tenaganya tenaganya edan cuy edan edan dia ada lawan ini udah cuma dia udah masuk kategori moge ya kalau Indonesia kalau di Indonesia sudah masuk kategori moge jadi gak seru kalau dioprek objek kalau si panah itu kan masih sangat-sangat seru guys dia masuk mochi dengan 250 cc kalau dioprek objek masih banyak lawannya PBR pinja RR teknotuner masih banyak lah kalau ini dioprek mau lawan siapa lagi 400 cc itu jarang ya kita coba tipis-tipis lah ini oke lah kita sudah hilang percobaan ini percobaan ini jambakannya emang ngerik beda beda medesek 25 RR ataupun jesek 25 RR si panah torsinya itu jelas beda beda banget sih torsinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati